Halo sahabat info walet, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi kecoa pada rumah burung walet. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang. Ada banyak jenis-jenis hama pengganggu rumah burung walet yang bisa menyebabkan burung walet lambat berkembang di dalam rumah burung walet milik kita. Salah satu hama pengganggu yang paling umum mengganggu burung walet adalah jenis hama kecoa. Hama kecoa suka masuk ke dalam rumah burung walet dan senang memakan sarang walet. Maka tidak heran jika kita menemukan sarang walet yang berlubang. Hama kecoa bisa masuk dari arah mana saja, karena kecoa bisa terbang dan masuk ke dalam gedung. Bau amis pada sarang walet membuat hama kecoa tertarik untuk masuk ke dalam gedung. Untuk mengatasi hama ini cukup mudah. Berikan obat hama yang biasa membunuh kecoa. Yang pertama, kapur barus. Menggunakan kapur barus sangat mudah diaplikasikannya, yaitu dengan cara mencoret pada bagian dinding rumah burung walet. Selain hama kecoa, semut juga sangat anti dengan kapur barus. Yang kedua adalah hanti hama merek diamon. Obat hama buatan Pak Haji ini sudah diumum digunakan pembudidaya walet. Yang ketiga yaitu menggunakan anti hama merek cheaper killer. Anti hama impor buatan Korea ini juga banyak digunakan pembudidaya walet. Kali biar merek cheaper killer ini adalah tidak berbau. Ampun membunuh kecoa dan semut. Sekian informasi mengenai cara mengatasi kecoa pada rumah burung walet. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar budidaya walet, maka silakan subscribe dulu sebelum menulis pertanyaan di kolom komentar video ini.